sejak ibu meninggal ayah adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki aku tidak punya kakak ataupun adik hanya ayah aku sangat mencintainya dan tahu betul bagaimana dia berjuang untuk membesarkan aku seorang diri jika tidak karena ayah mungkin aku tidak akan tumbuh sebagai wanita cantik dan cerdas seperti saat ini setelah lulus Universitas aku bekerja di perusahaan ternama dan memulai kehidupanku sendiri hari itu ayah berkunjung tak seperti biasanya ia menemuiku seolah ada sesuatu yang mendesaknya aku melihat wajahnya gelisah disertai dengan keringat sebesar berbici jagung aku yang baru pulang hanya bisa menatapnya heran karena dia berdiri di pintu rumahku entah sejak kapan ada apa sejak kapan ayah berdiri di sini tanya aku cemas ah baru saja jawabnya aku segera membuka pintu apartemenku dan mengajaknya masuk di dalam aku menyiapkan makan malam untuk ayah dan menyuruhnya untuk mandi selesai makan malam aku melihat gestur tubuh ayah yang berubah menjadi kikuk ada apa tanyaku ayah hanya menatapku penuh keraguan ayah mau minta tolong padamu ucapnya setelah beberapa kali menelan keraguannya ayah menggadaikan rumah kita untuk membiayai kuliahmu dan sekarang aku tidak punya uang untuk membayarnya tambahnya seketika pikiranku langsung terbang pada uang tabungan yang terisi tak seberapa itu aku tidak memintamu untuk membayarnya aku hanya ingin menawarkan mungkin kamu tertarik untuk pergi bersama rekanku dia sangat menyukaimu tuntasnya semula aku ingin marah karena terkesan dia menyualku begitu saja tetapi mengingat uang tabunganku yang jauh dari kata cukup sepertinya aku tak punya pilihan aku tidak ingin membebani ayah selama ini dia sudah berusaha keras untuk menjadikan aku wanita seperti saat ini baiklah tapi hanya untuk menemaninya saja jawabku ayah setuju dan beberapa hari kemudian mengenalkan aku pada Jack rekannya melihat dari caranya menatapku aku sudah tahu kalau dia jatuh cinta tetapi aku tidak suka padanya ia tidak tertarik dan jauh lebih tua dariku tapi seperti yang ku bilang aku tak punya pilihan aku menemui Jack hanya untuk menyenangkan ayahku dan mengeluarkan dia dari kesulitan Jack membanyiriku dengan beragam hadiah yang sangat mahal dan aku langsung memberikannya pada ayah agar dia bisa membayar hutangnya aku terus berbohong pada Jack tentang keperluanku agar bisa kuberikan pada ayah aku memang tidak menyukai Jack tapi aku bukan orang bodoh yang tidak sadar kalau dia adalah pria yang baik Jack tidak pernah bersikap merendahkanku meski aku harus membuatnya mengeluarkan banyak uang ia tetap melihat aku sebagai seorang wanita yang memiliki martabat aku tidak pernah tahu seberapa banyak hutang yang ayah miliki tapi selama enam bulan berkencan dengan Jack aku merasa uang yang kuberikan sudah cukup jadi aku pergi ke rumah ayah untuk menyudai kencanku dengan Jack namun sesampainya disana aku justru menemukan orang lain sedang bersantai di teras rumah maaf kamu siapa ya kemana ayahku tanyaku pria itu terlihat sangat bingung kemudian memanggil nama seorang wanita yang kuanggap sebagai istrinya wanita itu tergopo-gopo menemuiku aku membeli rumah ini dua bulan lalu tetapi aku tidak tahu kemana pemilik sebelumnya pergi ucapnya aku pergi dari rumah itu dan tidak menyangka dengan apa yang sudah ayah lakukan ia menjual rumah kami dan menghilang begitu saja aku mulai mencari tahu berapa hutang yang ia miliki sampai harus menjual rumah kami beberapa hari aku menyelidiki keuangan ayahku dan aku terkejut ketika tahu kalau ayah tidak pernah menggadaikan rumah kami selama itu aku pun menghilang dari jangkauan Jack aku tidak mengangkat telepon atau membalas pesannya namun suatu hari ia sudah berdiri di depan pintu apartemenku aku tak punya pilihan selain mempersilahkannya masuk kondisiku yang kacau membuat Jack bertanya-tanya tentang keadaanku dan aku menceritakan semuanya kepada Jack aku bukan wanita yang baik sekarang kamu bisa mencari wanita yang memang mencintaimu ucapku disela-sela isakan aku tidak mau yang lain aku mencintaimu jawab Jack jawabannya justru semakin membuatku merasa saya bersalah dan tangisku semakin menjadi-jadi sikapku yang seperti itu membuat Jack terkekeh dan menenangkanku layaknya anak kecil hubungan kami tetap terjalin meski sekarang aku tidak lagi banyak menuntut darinya perlahan perasaan itu mulai tumbuh dan membesar kami akhirnya menikah aku menjual apartemenku dan tinggal bersama Jack dua tahun kemudian ayah datang mengetuk pintu rumahku aku kehabisan uang dan kamu akan menolong ayah bukan tanyanya aku tidak punya ayah ia sudah menjualku jawabku kemudian menutup pintu di depannya aku masih tidak bisa memaafkan ayah karena dia telah menggunakan ku hanya untuk mendapatkan uang tapi aku bersyukur ia memaksaku berkencan dengan Jack karena dia menjadi satu-satunya pria yang kucintai Sekian